selamat menikmati selamat menikmati pada kesempatan kali ini yaitu uang yang dikelola oleh saya sendiri yaitu untuk operasional rumah tangga dan juga untuk kebutuhan pribadi istri untuk budgetingnya terbagi jadi ada pengeluaran tetap atau fixed expenses sama ada pengeluaran lainnya atau variable expenses yang bisa berubah-ubah nilainya yang pertama untuk orang tua disini cuma ada orang tua istri karena untuk orang tua suami itu suami akan langsung menghandlenya ini untuk orang tua istri 1 juta rupiah kemudian untuk iuran perumahan 200 ribu untuk asisten rumah tangga 300 ribu asisten rumah tangga ini untuk setrika sama bersih-bersih yang datang seminggu sekali saja kemudian untuk listri 400 ribu untuk air gelon saya bajikan 150 ribu untuk gas 75 ribu beras 100 ribu untuk sedekah 250 ribu dan iuran wajib 50 ribu total 2 juta 525 ribu kemudian untuk pengeluaran lainnya atau variable expensesnya ini ada belanja bulanan untuk belanja bulanan ini saya bajetkan 800 ribu 1 bulan kemudian ada namanya belanja mingguan belanja mingguan ini untuk belanja ke bibi sayur beli protein hewani beli sayuran dan juga yang lain-lainnya ini saya bajetkan untuk 4 minggu 1,2 juta kemudian ada eating out atau jajan makan di luar atau grab food ini saya bajetkan 600 ribu kemudian ada untuk pulsa istri 200 ribu untuk pulsa suami suami yang langsung menghandle kemudian ada misialaneus atau biaya tak terduga itu saya bajetkan 200 ribu untuk pengeluaran lainnya ini totalnya 3 juta rupiah oke ini untuk biaya pengeluaran selain itu saya juga bagi ada untuk saving dan investasi saya bagi-bagi untuk beberapa bagian ada dana darurat rumah tangga dana darurat pribadi ada dana pendidikan anak ada dana pensiun totalnya adalah 3,5 juta dan saya juga bikin beberapa sinking fund untuk sinking fund ini sendiri untuk ada BBA BBA ini maksudnya kebetulan saat ini saya sedang mengandung nanti ini untuk persiapan membeli perlengkapan kebutuhan bayi dan juga melahirkan kemudian ada juga biaya sinking fund kurban ada untuk idul fitri ada juga gift ada untuk skincare skincare saya masukkan ke sinking fund tidak dimasukkan ke pengeluaran karena untuk pembelian skincare ini saya tidak tiap bulan tapi biasanya kadang-kadang 3 bulan 4 bulan sekali namun saat sekali beli saya langsung beli untuk beberapa bulan jadi saya simpankan dananya untuk di sinking fund kemudian untuk pengeluaran anak pertama ini untuk kalau ada-ada pembelian mau beli mainan beli buku atau ada beli baju nah ini saya nanti bisa ambil dari dana sinking fund ini oke ini untuk cash flow bulan kita sekarang langsung bagi-bagi saja untuk bagian dana ini dompet untuk pengeluaran rumah tangga ya ini untuk mantel grocery atau belanja bulanan saya budgetkan 800 ribu 200 200 200 300 400 500 600 700 800 800 300 400 600 700 800 800 kemudian untuk belanja mingguan saya bagi menjadi 4 4 minggu namun tidak semuanya saya ambil cash saya simpan cash saya sisihkan 400 ribu di rekening untuk pembelian yang bisa transfer jadi tiap minggunya saya masukkan 200 ribu kemudian 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 hai 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 housing wheel Iuran perumahan 200.000 ini itu ibaran perumahan plus air kemudian ada gas gas dan juga air galon gas 75 ribu air galon 150 untuk beras 100 ribu kemudian untuk asisten rumah tangga 300 ribu 300 300 300 kemudian untuk hitting out hitting out ini 600 ribu budgetnya namun 300 ribu lagi nanti saya isi di saldo OVO jadi untuk gasnya cuma 300 ribu kemudian ada biaya tak terduga biaya tak terduga untuk gasnya saya simpan 100 ribu disini 100 ribunya lagi saya simpan di rekening oke untuk ini sudah selesai saya isi kemudian kita pindah ke sinking fund untuk sinking fund untuk sinking fund untuk kurban ada 275 oke kita masukkan kemudian untuk BBA saya anggarkan 400 ribu 100 200 300 400 kemudian untuk Aisyah untuk Aisyah ini saya budgetkan 200 ribu untuk Idol Fitri juga 200 ribu dan untuk skincare di budget saya masukkan 300 ribu tapi untuk disini saya masukkan 200 ribu dulu ya dan terakhir untuk gift saya masukkan 100 ribu saya juga bikin beberapa post ada education ada vacation ada untuk saving challenge dan juga home appliance namun untuk saat ini saya fokus untuk mengisi beberapa post di depan dulu oke untuk simpan semua selesai oke done for everything semoga sharing mengenai budgeting dan juga cash staffing dari bulan September ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya hanya ingin share apa yang saya terapkan di keluarga saya setiap rumah tangga itu memang berbeda-beda untuk pengeluaran dan juga lifestyle nya semoga saja kita sama-sama bisa terus belajar dan menjadi lebih baik lagi terima kasih untuk semuanya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye